Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat budaya Subajo, Jo Subah Torang kembali bakudapa dalam program Baca Rita Budaya untuk edisi Hari ini, Sabtu Minggu maksud saya, lembaran ke 13 Juni 2021 Bersama saya Ahmad Rawalan Baik dan seperti yang kami informasikan Melalui media sosial kami Juga kami sudah informasikan Melalui udara untuk Sahabat Budaya semuanya, bahwa pada Malam ini, kami hadirkan Baca Rita Budaya dengan Narasumber yang sudah Bersiap-siap, sudah Hadir di Studio 4 Yaitu Bapak Abdul Kadir De Arief Selaku Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Baluk Utara Juga Ketua Tim Peneliti Potensi Warisan Geologi untuk Geopark Pulau Ternate dan juga Ada Opan Jeki selaku ketua Generasi Persona Indonesia Atau Genti Maluku Utara Dengan Tema ataupun juga Baca Rita yang Torang bahas, Torang Baca Ritakan pada malam ini Yaitu Kota Ternate menuju Kawasan Geopark Atau Taman Bumi Nasional Baik disini, Torang juga Mengundang sahabat budaya Diorang semua untuk Batelepon, ya langsung saja 3126-518 Torang aktifkan untuk Anda Facebook 0853-9853-3951 Ataupun juga Anda bisa Bertanya melalui Akun media sosial Instagram, Twitter, maupun Facebook Perompat Ternate Baik Dan tidak perlu panjang lebar Begitu ya Langsung saja Torang menyapa Torang penara sumber Yang sudah berkesempatan hadir Pada kesempatan malam ini Di studio Perompat Disini ada Bapak Abdul Kadir Dedy Arief Begitu ya Betul Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar Pemirsa semuanya Subajo Subajo Kalau Apa Menyapa pendengar Di Perompat itu Sahabat budaya Oke Sahabat budaya Perompat Apa khabar semuanya Insya Allah semuanya sehat Amin Ya Rabbul Baik Baik Kemudian juga ada Opa Anjaki Selalu ketua Generasi besar Indonesia Saigen Bipalukutara Assalamualaikum Abang apaan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Subajo Oke Selamat malam Semuanya sehat Alhamdulillah 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 Baik Yang pasti Sahabat budaya Seperti Kita ketahu ya Produk letusan gama lama Tidak saja menjadi bencana Tapi juga menjadi anugerah Yang kaya nilai-nilai edukasi Harus dirawat dan dilestarikan Sebagai bukti tentang hebatnya Kota Ternate Dan tentunya Sebagai bagian dari sumber daya ekonomi lokal Lingkar desinasi Yang memang harus Diandalkan Begitu ya Nah Disini kita juga akan mencari tahu Dimana Terkait dengan Go side potensial Dan andalan Kota Ternate Sebagai warisan geologi Ternate Yang didukung oleh Pementeri Sandiaga Uno Nah Jadi Disini ada keunikan yang dimiliki Kota Ternate Saking uniknya Hal ini juga didukung oleh Pak Sandiaga Uno Gitu ya Oke Nah terkait dengan Kota Ternate Menuju ke kawasan Gopark Taman Bumi Nasional Begitu ya Saya mungkin terlebih dahulu Ke Pak Dedy dulu ya Lebih akrabnya Pak Dedy aja Atau Abang Dedy Abang saja Abang Dedy bisa Karena masih muda Semuanya Masih 27 27 Masih 17 Oke Baik Hal apa sih ya Yang menjadi Pertimbangan Ternate Yang menjadi Kawasan geopark Nasional ini Pak Dedy Baik Jadi Sahabat budaya Semuanya Jadi ada Tiga komponen utama Yang kemudian Itu dicatatatkan oleh UNESCO Ada tiga komponen utama Yang pertama Kaya akan Geodiversity nya Keragaman geonya Keragaman geologinya Keragaman buminya Nah Terus yang kedua Kaya akan keragaman budayanya Culture diversity Nah Yang ketiga Adalah Kaya Akan Biodiversity nya Keragaman flora faunanya Nah Ternate Pada saat ini Gerbang utama Yang harus dilakukan Agar menjadi Geopark nasional Adalah Mengidentifikasi Terus 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 sentral, ada pusat, ada namanya proxima, ada namanya medial, baru kemudian distal nah, Ternate itu dibangun langsung pada titik proximanya jadi di tahap kedua setelah sentral, malah jarak dari puncak ke titik pembangunan kurang lebih 2 kilo sampai 2 kilo setengah kalau kalian lihat jarak puncak dengan moya misalnya kan dekat sekali tuh, artinya apa? uniknya bahwa kota ini sudah lama selaras, kota ini sudah lama beradaptasi dan harmonis dengan gunung api itu dari sisi kehidupannya, nah dari sisi geologinya tim kemudian mengidentifikasi dan meng-inventarisir, kurang lebih hari ini setelah kami dari hiri beberapa hari kemarin tercatatkan 42 titik geosite 42 42 titik sebaran yang potensial 42 ya betul, nah itu menurut tim yang kami mendatakan, ini sudah luar biasa, artinya apa? kekayaan gamal lama itu luar biasa dari di kota Ternate-nya ada empat 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 lokasi empat kecamatan terkait misalnya hiri kota Ternate sendiri batang 2 dan moti nah keempat-empat ini merupakan bagian yang mempunyai suksesi pembentukannya adalah gunung api dan dia beda-beda hiri punya sistem gunung api sendiri moti punya sistem gunung api sendiri batang 2 pun punya sistem gunung api sendiri dan hebatnya lagi batang 2 itu proses suksesif vulkanik membutuhkannya mengikuti pergerakan yang ada di sangi beda dengan moti dengan hiri dan dengan Ternate sendiri nah atas keunikan inilah saya waktu itu dengan harus menyebutkan ada Pak Rizal Marshawali juga begitu kami harus menyatakan bahwa nomenklatur yang pas untuk pengusulan ke UNESCO maupun ke Nasional nantinya adalah bukan geopark Ternate tapi arsipelagonya kepulauannya bentuk kepulauan jadi geopark dengan basis pengembangan dan basis kepulauan dan karakter gunung apinya nah sebaran 42 geoside ini ini luar biasa di kota Ternate sendiri 36 jadi ada 36 ya Ternate sendiri 36 sisanya ada di hiri ada di hiri betul belum lagi moti nantinya belum lagi batang 2 berarti ini masih dalam wilayah Ternate gitu ya betul belum di luar Ternate belum sehingga kemarin dengan teman-teman GMP dengan teman-teman himpunan permu-wisata jadi ini kolaborasi yang luar biasa mas sebetulnya kalau di ditampak layang terorang melihat kalau teman-teman selalu-lalu saya tanya kelompok peneliti akademik yang betul-betul ada di dalam tim itu nah di Ternate saya bersyukur teman-teman GMP teman-teman dari himpunan permu-wisata teman-teman dari komunitas lain ikut terlibat dan kemudian memberikan sumbang yang luar biasa kepada kami Ikatan Ahli Geologi Indonesia untuk bagaimana bekerja bersama-sama dan itu ikhlas kami lakukan untuk daerah ini saya pikir itu pengantar untuk malam ini dulu ya baik mungkin pengantar dari abang-abang bisa ditambahkan sebelum kita masuk pada pertanyaan selanjutnya ya silahkan oke baik terima kasih cerita tentang geologi ini sangat menarik kebetulan saya juga berbicara tentang geologi ini saya adalah orang baru dan orang yang memang baru belajar tentang geologi setelah bertemu dengan Bang Deddy ini nah waktu itu kami sedang sibuk-sibuknya mempromosikan pariwisata di Maluku Utara tiba-tiba Bang Deddy ini menghubungi kami bahwa Iyagi mau berkolaborasi bersama GMP untuk mengawal dan mempromosikan kekayaan geologi yang ada di Maluku Utara khususnya di Ternate ini dan waktu itu saya mengatakan bahwa siap Bang Deddy kami GMP Malut siap berkolaborasi tanpa syarat dengan penuh semangat dan ikhlas nah melihat potensi geologi yang ada di Ternate ini kami menganggap ini salah satu hal yang potensi yang sangat luar biasa kenapa ini tidak diangkat nah Ternate selain terkenal dengan sejarahnya tentang budayanya nah padahal ada ada juga potensi yang begitu luar biasa yang memang dari dulu dari semenjak saya kecil sampai saat ini belum pernah tersentuh bahkan ini adalah hal baru hal baru bagi warga Ternate dulu kita kecil itu hanya tahu bahwa Ternate ini hanya ada Gunung Gama Lama tapi bagaimana proses sampai terjadinya letusan itu sampai sampai pembentukan pulau Ternate dan sekitarnya itu seperti apa nah saya tuh banyak tahu banyak belajar dari Bank BD ini nah kebetulan ini adalah salah satu potensi yang unik yang perlu kita gali yang perlu kita lestarikan dan perlu dikembangkan nah GNP ini kan tupoksinya sebagai salah satu komunitas yang mempromosikan pariwisata di Maluku Utara nah kenapa tidak hal ini kita angkat kenapa tidak hal ini kita kembangkan apa yang bisa kita kerjakan untuk negeri ini untuk daerah ini kita ya secara sukarela dengan ikhlas ayo kita sama-sama mengangkat potensi yang sangat luar biasa ini mungkin itu saja dari saya ya luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Pak Deddy dan juga Bang Opan begitu ya baik sekali lagi sahabat budaya kami mengundang Anda untuk bertajak melalui Facebook kami nah malam hari ini ada yang sudah menyaksikan kami secara live di Facebook dari program program 4 Ternate nah ini seperti yang kita ketahui ya Ternate tentunya kota Ternate ya sudah dipilih sebagai kawasan Geopark Nasional begitu ya ini kita berharap insya Allah ya jadi perjalanannya jadi perjalanannya sebelum masuk ke Geopark Nasional kami di tim peneliti tim penyusun ini akan menyiapkan namanya warisan geologi jadi warisan geologi nasional jadi kota Ternate dengan konsep kepulauan dan karakter pulau vulkaniknya iya betul sekali dengan 42 geosite yang sudah terpetakan akan ditetapkan oleh Kementerian Energi Sumber dan Mineral sebagai bagian dari warisan geologi nasional nah ini gerbang utama untuk masuk menjadi Geopark Nasional iya betul sekali jadi tahapan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini adalah tadi menyatakan bahwa kami atau Ternate siap menjadi warisan geologi nasional itu yang paling utama dulu yang harus yang lagi dikejar habis-habisan hari ini digenjot oleh peneliti hari ini sebenarnya ini salah satu yang disiapkan juga jadi ini juga saya pengetanyakan sebenarnya setelah ditetapkan menjadi kawasan Geopark Nasional apa yang perlu disiapkan pemerintah sendiri untuk mendukung kawasan Geopark dan juga untuk dari Pak Opan dari Pak Opan dari Pak Deddy yang selaku Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia untuk Balok Utara bagaimana untuk berkolaborasi begitu ya silahkan jadi yang harus disiapkan yang pertama setelah warisan geologi tadi sudah ditetapkan pemerintah daerah harus segera menjaga rencana induk pengembangan Geoparknya jadi tahapan berikut adalah menyiapkan rencana induk pengembangan Geoparknya jadi kan warisan yang berjalan ini kan simultan nih ntar usah terus mau tunggu sebetulnya warisan berjalan pengusulan ini juga berjalan bisa dilakukan secara bersama karena kita konsepnya kan warisan ke apa namanya ke Geoparknya lain halnya ketika kita berbicara pada penetapan kawasan bentang alam kars akan lain lagi prosesnya nah ketika ini warisan geologi ini warisan diusulkan rencana pengembangan Geopark sudah disiapkan karena nanti oleh teman-teman penilai asesor akan bertanya apa yang harus dikembangkan rencana induk pengembangan Geoparknya mana nah setelah rencana induk pengembangan Geoparknya disiapkan baru kemudian dilanjutkan lagi penilaian pada peningkatan kapasitasnya karena standar penilaian Geopark nasional maupun oleh UNESCO itu adalah tingkat pemahaman anak sekolah berusia SLTP jadi kalau nanti timnya itu turun terus tanya ke saya atau tanya ke teman-teman Genpi terakan pernah terjadi seperti itu karena berbicara nya adalah regenerasi karena kita Geopark itu sistemnya kan harus edukatif konservasi dan kemudian ikut menaikan ekonomi lokal di sekitar lingkar destinasi jadi memang tujuan utamanya ketiga itu sebenarnya konservasi ini sangat dibutuhkan juga sama ekonomi ekonomi ketika edukasi sudah berjalan artinya anak-anak SMP di sekitar batu angus sampelnya misalnya batu angus itu ada sekitar tujuh site tujuh geosite ada goa lavanya ada hornitonya ada aliran lava batu angusnya ada juga steper namanya ada juga namanya jejak megalitikum jadi Jeri Kulaba termasuk dalam pemahaman oleh kami sebagai geokultur adalah jejak megalitikum ada pemanfaatan hasil produk gunung api sebagai bagian dari ritus sebagai bagian dari pengembangan adat istiadat yang masih terus berkembang sampai saat ini di geologi kami sebutkan dengan geokulturnya dan ini adalah jejak-jejak megalitikum yang harus dipetakan harus dilestarikan dan harus menjadi satu storytelling yang betul-betul mengikat geopark itu harus selaras antara alam dan budaya seperti yang kita lihat kalau di batu angus kan kemarin sempat kita apa ya interview juga live di RRNet ya di omrolan budaya sama tokoh ada di Gulaba ya sempat menyinggung juga ada lokasi-lokasi tertentu yang memang tidak tidak bisa disentuhi itu kan saya pernah bilang yang inilah terang sentuh silahkan tapi yang sebelah kadara secara pribadi saya berharap ini jangan disentuh lagi terlebih itu khusus untuk zona konservasinya nah ini ujung-ujungnya kan kayak tadi saya bilang rencana induk pengembangan geoparknya harus disiapkan oleh pemerintah itu dulu yang paling utama nanti ada step-stepnya lagi sampai kemudian penentuan bahwa ini adalah geopark nasional dan yang paling terpenting setelah dokumen warisan geologi kami cerahkan ke Pak Wali Kota silahkan Pak Wali untuk menetapkan delinasi kan nanti lampirannya ada delinasi batas ini zona apa ini zona apa dan penyangkanya bagaimana mau membangun seperti apa kan kami kasih ceritanya terus kemudian kami berharap bahwa langsung Pak Wali Kota bisa menetapkan inilah geoparknya Ternate dengan SK Wali Kota untuk menguatkan bahwa Torang Ternate siap menuju geopark nasional insya Allah menjadi geopark UNESCO amin jadi global ini juga sangat didukung oleh Menteri Sandiaga Uno jadi kita harus bergerak begitu Pak yang susah itu kan supporting dari nasional ketika nasional suara supportnya suara dukungan terus orang harus tunggu apa lagi harus ada kirakan jangan main wacana lagi nanti kan diskusinya harus aksinya hari ini pasti dikuatkan dengan Genpi juga nah kalau Genpi untuk mendukung hal ini yang kan sudah melakukan survei-survei beberapa bisa dikatakan memakan waktu yang cukup panjang saat ini sudah ditemukan beberapa 42 geosite yang tersebar di Pulau Ternate di Kota Ternate sampai kepada Pulau Mare adalah bagian sukses atol yang bisa didorong menjadi geopark nah saya tidak singgung lagi tentang kultur dan kemudian biodiversitas karena jelas-jelas Wales pernah disini jelas-jelas kebudayaan itu orang sangat kuat saya berkara kegiatan sangat kuat kultur dan kemudian biodiversitas tidak perlu orang ragu untuk melukutara terus kemudian yang sekarang ini saya lagi semangatnya adalah Halmahera Barat dan Pulau Sanana Pulau Sula Halmahera Barat merupakan market vulcanic system yang berkembang di Maluku Utara dan Halmahera jadi kalau kita mau bicara gunung api vulcanic system yang ada di Halmahera ayo Halmahera Barat tempatnya dari yang paling yang purba hari ini maupun yang akan datang sementara berproses ceria di Halmahera Barat terus yang berikut Kepulauan Sula Kepulauan Sula ini merupakan satu-satunya wilayah di Halmahera di Maluku Utara yang berkembang di awal di akhir daripada perkembangan Jura Jura itu perkembangan hidup yang dimulai ketika dinosaurus sudah mulai berhilang dan itu adalah Kepulauan Sula saya berharap festival Tanjung Waka nantinya yang dilaksanakan di Kepulauan Sula bisa menjadi pendorong lokomotif untuk bergerak menjadi trigger Sula harus maju menjadi geopark juga amin amin baik begini ya sekarang saya ke Bang Upan dulu ini bagaimana yang kita ketahui geopark merupakan bagian dari pengembangan geosite atau geowisata jadi salah satu keunggulan para wisata di kota Ternate yang pasti adalah keberadaan geopark nantinya jadi juga sebagai daya tarik wisatawan mungkin pandangan dari Abang Upan Jeki selaku ketua Genpi Maluku Utara bagaimana upaya dari Genpi untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam pengembangan potensi atau destinasi wisata di kawasan geopark Ternate menjadi kesatuan pembangunan keparawisataan berbasis konservasi maupun edukasi karena memang Genpi ini basicnya itu sebagai komunitas yang memang tentang promosi pariwisata untuk membantu pemerintah dalam hal pengembangan geowisata ini yaitu sejak beberapa bulan yang lalu mungkin setahun ya Bang Dedia sudah setahun ini kami gencar-gencarnya mempromosikan beberapa geosite beberapa tempat yang memang dari menurut IAG itu adalah layak untuk berkembangkan nah kami saat ini lagi marak-maraknya mempromosikan geowisata sebaran-sebaran geowisata dan juga bukan hanya mendukung kami juga datangi beberapa tempat-tempat wisata geowisatanya nah kami juga membantu dalam pengelolaannya nah kami mungkin sedikit apa bersosialisasi dengan teman-teman pengelola di sana untuk bagaimana cara mempromosikan tempat-tempat wisata atau apa geowisatanya dan bagaimana apa memanfaatkan geowisatanya tempat-tempat yang ada di situ untuk pengembangan wisata ke depan ini nah saat ini bukan hanya di Maluku Utara di Ternate saja yang kami fokus untuk mempromosikan terkait dengan kekayaan geologi ini nah kemarin juga baru selesai festival Teluk Jelolo nah sempat saya bersama Bang Deddy juga kebetulan kami diundang ke sana kami telah bertemu dengan kepala dinasnya Ibu Feni juga telah siap mencanangkan bahwa Hal Mahira Barat menuju geopark nah kemarin sudah sempat insya Allah dalam waktu dekat Agustus ini Genpi juga akan melaksanakan salah satu event besar event besar di Hal Mahira Barat di salah satu destinasi wisata di Pantai Lapasi nah bulan Agustus ini nah disitulah kami akan mencanangkan akan mendeklarasikan bahwa Hal Mahira Barat akan maju menuju geopark nah mungkin data-data terkait dengan kekayaan geologinya mungkin bisa Bang Deddy bisa menjelaskan jadi kenapa harus dipilih Pantai Lapasi apakah ada keudikan di sana kenapa dipilih Pantai Lapasi karena Pantai Lapasi adalah salah satu destinasi baru yang memang baru dan secara apa 3A nya itu amenitas aksesibilitas dan atraksinya juga sangat lengkap nah apa dan memang untuk mendukung dan mempromosikan destinasi wisata ini selain apa pantai apa Pak Deddy tangga kemarin selain pantai Banehena ternyata di Hal Mahira Barat juga adalah Lapasi karena itu alasan dipilih nah selain itu kami juga memang mau sinkronkan kegiatan tersebut dengan beberapa event nasional yang nanti dilaksanakan di bulan Agustus ini yaitu jalur rempah itu dengan hadirnya kapal Dewa Ruchi nah insyaallah kami akan berkolaborasi selain dengan IAG dengan teman-teman komunitas lain kami akan mengajak teman-teman disana teman-teman yang datang ini untuk menjelajahi jalur rempah ini insyaallah kami akan mengajak kesana juga untuk tour lah istilahnya tour ke destinasi tersebut baik nah ini ada pertanyaan lagi karena memang banyak sekali menitipkan pertanyaan disini di whatsapp ini ada jahit diubo-ubo karena kita sudah layankan pesan siaran juga melalui whatsapp nah ini tidaklah mudah membangun atau mengelola suatu kawasan geopark sebagaimana kita ketahui beberapa geopark di Indonesia bahkan dunia tidak memiliki kesamaan dalam pengelolaan suatu geopark dan tidak ada aturan baku yang rigid dalam pengelolaannya jadi rigid ini maksudnya tidak berubah begitu ya tidak menentu begitu ya nah jadi disini saya ingin tanyakan apa dampak positif dan negatifnya apakah strategi pengelolaan kawasan geopark akan efektif ke depannya ini dari jahit diubo-ubo siap namanya iya oke langsung nih baik jahit sahabat budayanya di pompat Indonesia melalui perpres nomor 1 tahun 2020 sudah menelurkan banyak poin tentang bagaimana positif daripada geopark melalui pintu warisan geologi nah pertanyaan apa positifnya ke depan sudah jelas geopark ini punya pesan yang sangat tiga hal tadi harus ada semangat daripada nilai edukasi harus punya semangat nilai konservasi yang ujung-ujungnya adalah harus mampu mengangkat ekonomi lokal setempat contoh kasus terakhir adalah Indonesia ada satu tempat namanya Sembalun di Rinjani yang sebelum Rinjani menjadi geopark Sembalun ini bukan apa-apanya nah begitu Rinjani menjadi geopark Sembalun mirip ke orang disini adalah Fora Madiyahi misalnya Fora Madiyahi itu kan masuk dalam kontes sampalo kutatuanya kalau ternatur milo kutatu sampalo berarti Fora Madiyahi dan sekitarnya nah Sembalun ini dulu pun awal daripada aktivitas hidup desa tua di Rinjani yang kemudian tak ada apa-apanya begitu ada geopark teman-teman kemudian menelusuri lewat jejak-jejak culture yang ada di Rinjani Sembalun hari ini bisa menjadi desa yang mahal Rinjani betul-betul menjadi satu konseptual karakter gunung api selain batur karena geopark pertama di Indonesia yang disetujui oleh UNESCO adalah gunung batur jadi kalau bicara positif dan negatifnya insyaallah lebih banyak positifnya karena kita lebih mengedamakan nilai edukasi dan konservasi tadi dan geopark ini adalah bukan punya Indonesia saja tapi geopark ini adalah semangat yang berujung dari UNESCO-nya dari internasional oke dari jahit ya di Umubo semoga bisa ditangkap untuk apa yang ditangkapi oleh Pak Deddy baik saya lagi kami ingatkan untuk sahabat budaya tadi sudah sempat masuk tapi sudah kabur lagu sepertinya telepon kita baik-baik saja sebenarnya silakan langsung saja 3126-518 whatsapp 0853 9853 3951 nah ini saya ke mungkin sudut pandang masing-masing dari kedua sumber saya ke abang-abang dulu terkait dengan apa yang kita bahas malam-malam ini jadi dari sudut pandang kultur atau budaya apa untung rugi ternatih menjadi kawasan geopark nasional jadi dampak geopark terhadap ekosistem budaya sendiri bagaimana untuk pengembangan dampak untung ruginya nah sebelum saya mungkin menjawab kita sapa dulu teman-teman yang lagi dengar bareng di di daerah best campnya Gentibalut di Benteng Oranyi ada di Pasar Melayu kalau teman-teman yang ada di Pasar Melayu selamat malam selamat nongkrong santai salam santai dari teman-teman yang ada di tenan-tenan semangat kalau selokanya apa itu Gentibalut gas 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 ya baik silahkan untuk keuntung ruginya menurut saya geopark ini untungnya lebih banyak karena tadi bahwa kita selain bisa mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara juga bisa peningkatan ekonomi masyarakat sekitar daerah tersebut nah artinya ada pengakuan untuk geopark ke depan apa mungkin secara ilmiah secara apa keilmuan tentang untung ruginya geopark ini mungkin Bang Deddy yang mungkin layak untuk menjawabnya karena dari sisi bidang ilmunya Bang Deddy lah yang sangat menguasai hal ini nah dari sisi kajian-kajian ya Bang Deddy lah yang bisa bisa menjawab iababnya Bang Deddy bang bayar belum bisa ditambahkan silahkan Abang Deddy jadi di awal saya saya buat pengantar kota Ternate ini kota kecil kota yang dibangun di atas tubuh gunung api dengan karakter vulkaniknya artinya kota Ternate punya dua flank di selatan dan di utara di Ternate barat saya jelas orang pernah kejadian Tolire punya penjadian Ngade punya Tugurara dengan endapan banjir lahar artinya apa geopark ini akan ikut membantu menata sistem dan pola pembangunan ruang di kota yang sangat akrab dengan kebencanaan juga termasuk dalam geopark jadi yang terakhir kami mendiskusikan kencang di nasional maupun internasional adalah bagaimana mitigasi bencana berbasis wisata harus terinklut dalam pengembangan geopark dan itu sangat pas dan cocok dengan apa yang ada di Ternate Ternate punya gunung api gak lama-lama setiap saat bisa mengeluarkan produk terbarunya Ternate diapit oleh empat aktivitas lempeng hal mahera yang sangat aktif artinya apa akan ada gempa akan ada tsunami akan ada kemudian liquefaksi dan lain-lain artinya ini adalah skala bencana yang harus teredukasi secara edukasinya bagaimana melalui pendekatan wisata ketika di formal orang akan bosan bicara bencana karena seolah-olah menakutkan ayo dibawa happy awas dibawa santai dalam konsep wisata jadi intinya kayak begitu nah setelah adik-adik ini tahu bahwa gempa gunung api seperti ini insya Allah diorang juga akan tahu bahwa dalam membangun dan dalam beradaptasi dan harmonis dengan alam itu diorang harus seperti ini ujung-ujungnya akan dia terlatih dengan apa yang disebutkan dengan konservasi dia akan merawat dia akan melestarikan tanpa ada yang harus mendorong dia harus bikin yang harus dijaga polarisasi edukasi yang tidak harus dibaksakan di bawah happy di bawah santai di bawah bermain dengan harapan adik-adik ini harus bisa mengajak orang tuanya untuk konservasi bukan orang tua yang mengajak adik-adiknya tapi adik-adik ini yang harus mengajak orang tuanya untuk konservasi sehingga UNESCO menetapkan mencatatkan bahwa harus usia SMP yang faham tentang apa itu Batu Angus apa itu Sulamadahang apa Gamalama Tua apa Gamalama Muda atau Gamalama Dewasa karena Gamalama punya tiga fases punya Gamalama Tua Gamalama Muda dan Gamalama Dewasa dan ini beda-beda dan sangat unik begitu ya oke seperti itu jadi disini memang membedakan ya Gamalama Muda sama Gamalama Tua Gamalama Dewasa jadi yang muda ini maksudnya gimana ini ini kalau kita belajar geologi sampai subuh pun tidak habis-habis saya ingin saya ingin terus terang saya ingin menyampaikan sedetail mungkin tentang apa namanya potensi geowisata potensi warisan geologi bahkan yang menjadi geopark ingin sekali saya menyampaikan malam ini kayak tadi pertanyaan bagaimana yang tua bagaimana yang muda-muda yang dewasa cuman saya yakin waktu satu jam ini istilahnya akan itu orang kentang nih kena tanggung semuanya ujung-ujung wah Pak Deddy tadi terkesi maksimal saya berharap suatu saat nanti akan ada satu diskusi yang bisa menyebabkan nah ini yang harus dijempetani oleh pemerintah kota ayo dibikin satu diskusi kami saya dan teman-teman siap mendisi manisikan menyampaikan bahwa ini loh Ternate itu punya potensi ini dan ini apa ini apa kejadiannya bagaimana geokronologisnya namanya jadi seruntutan sejarah itu harus punya secara geologi jadi batu ini saya dapat disini batu dari batu nih dan batu ini akan berbicara bercerita ke kita semua ini saya hadirnya disini kapan dan saya itu siapa dan bagaimana saya ke depannya karena prinsipnya geologi adalah present is the key to the past hari ini adalah jawaban yang masa lalu bahkan untuk yang akan datang yang akan datang baik silahkan sahabat budaya sekali lagi untuk anda yang ingin bertanya melalui telepon 3126-518 whatsapp 0853-9853-3951 ada beberapa yang sudah bertanya disini namun kita tahan dulu bang opan dan juga kita istirahat sebentar dulu oke untuk mendengarkan satu lagu berikut ini sahabat budaya jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam program baca rita budaya 95,1 pro 4 ternate ensiklopedi budaya keindonesiaan kita masih dalam program baca rita budaya malam hari ini sahabat budaya kita menyapa untuk anda yang baru saja bergabung bersama torang selamat datang selamat bergabung malam hari ini torang punya narasumber di baca rita budaya itu Pak Abdul Kadir Diarius selaku ketua ikatan ahli geologi Indonesia Maluku Utara juga ada Bang Opan Zaki selaku ketua Genpi Maluku Utara nah untuk malam hari ini kita membahas terkait dengan kota ternate menuju kawasan Gopar atau Taman Bumi Nasional banyak sekali yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber torang begitu ya nah disini juga torang mengundang untuk anda yang ingin ikutan langsung ke 3126518 jangan lupa untuk anda yang menggunakan HP atau wilayah di luar wilayah Ternate dan Tidore kode wilayahnya 091-3126-518 maupun WhatsApp 0853 9853-3951 nah ini saya ke Abang Opan dulu ya nah ini karena ini memang babnya Abang Opan sepertinya ini Maluku Utara memang banyak sekali memiliki potensi dan keunggulan objek wisata gitu ya namun dengan tantangan yang berat dalam masa pandemi ke-19 ini bagaimana pemerintah sendiri berkolaborasi untuk menggerakkan wisata khususnya di Maluku Utara dan membuka lapangan pekerjaan begitu ya nah ini dari GMP sendiri mungkin punya peran selain mengeksplor begitu ya juga tentunya harus mendukung dong ya pemerintah karena ini juga apa ya bisa ada peluang untuk membuka lapangan pekerjaan begitu ya bagi putera-puteri wilayah berkutera ya benar sekali untuk saat ini ya tadi sudah dikatakan oleh Abang Penyiar tadi bahwa selain apa mendukung dalam bidang promosi kami juga wajib ya mendukung pemerintah nah memang kemarin waktu kita temui komunitas bersama Menteri Pak Menteri juga sampaikan bahwa GMP harus menjadi ujung tombak pariwisata di Indonesia nah GMP jangan hanya bergerak di bidang promosi pariwisata tapi GMP juga harus bisa memberikan formula-formula atau terobosan-terobosan terkait dengan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia nah untuk apa untuk peningkat apa apa tadi kerja ya ya untuk lapangan pekerjaan ya kami berharap dengan adanya apalagi di masa pandemi ini ya untuk pengembangan destinasi wisata ini nah pemerintah juga harus fokus ya fokus bagaimana jangan hanya membangun fisiknya saja untuk pengembangan pariwisata tapi pemerintah juga harus serius dalam memperhatikan bagaimana pengelolaan satu destinasi itu nah artinya selama ini kita lihat di Maluku Utara ini pemerintah semangat-semangatnya membangun salah satu destinasi wisata tapi sayangnya tidak didukung dengan pengelola yang mumpuni SDM-SDM yang mumpuni nah untuk itu saya berharap kepada teman-teman komunitas ataupun masyarakat sekitar destinasi ayo mari kita sama-sama berpikir bagaimana berpikir kreatif lah dalam kalau-kalau jadi tidak perlu lagi kita menjadi PNS tidak perlu lagi kita sibuk-sibuk untuk tes menjadi seorang pegawai negeri sipil padahal di sekitar kita sudah memiliki potensi-potensi yang memang layak dikembangkan kira-kira potensi-potensi ini layaknya apa yang harus kita perbuat apa yang kita lakukan apa yang kita bikin supaya bisa menghasilkan sesuatu yang ya bernilai ya orang bilang bernilai full ya bernilai itu jadi artinya kita cerita pariwisata di Maluku Utara potensi Maluku Utara ini apa saja ya betul sekali bisa dijadikan apa bisa jadi duit ya seperti halnya ya mungkin di Bali Banyuwangi bahkan apa ya intinya teman-teman millennial ini harus bisa berpikir kreatif inovatif agar tidak terlalu ter apa berpikir bahwa kita harus menjadi pegawai negeri ya betul nah mungkin itu saja baik oke ini saat luar biasa kita berharap ya semoga ini ada peluang ya untuk para putra-putri begitu ya khususnya di Maluku Utara agar bisa mendapatkan lapangan pekerjaan jadi seperti yang sudah disampaikan oleh abang-abang sendiri memang peluang sangat besar di Maluku Utara punya potensi wisata tinggal bagaimana kita bergerak begitu ya mengeluarnya ya betul sekali nah ini sepertinya lebih abdul lagi torang menyapa pemirsa ataupun juga sahabat budaya saya juga mau menyapa nih teman-teman dari Ternate Jeep Community yang mungkin sekarang lagi monitor ya juga teman-teman dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia Maluku Utara ada ketuanya ada Abang Ical juga teman-teman mahasiswa Unhair ya jurusan perjalanan pariwisata ada ibu dosennya ibu Betli kok Abdu Suleman banyak sekali saya lihat nih teman-teman yang lagi monitor ada Fuad ada Fuad juga di Tobelo selamat malam Om Fuad oh ini Fuad ini di Tobelo ya nah terus juga ada Pak Ipin oh Pak Camat oh Pak Camat halo Pak Camat Pak Camat Pak Camat kasih jempol besar loh jadi salah satu titik geosite yang ada di kota Ternate Akegaale termasuk selamat budaya Akegaale ini sangat unik Akegaale itu dimana di Sang Aji nah wilayahnya Pak Camat ini wilayahnya Pak Gopat jangan lupa loh ya jadi apa nih keunikan dari Akegaale ini keunikannya yang pertama Akegaale ini satu-satunya wilayah air tanah yang dimaksimalkan oleh kota ini dari tahun kapan sampai hari ini nomor satu nomor dua setelah mempelajari rentetan sejarah akumulasi endapan vulkanik tuanya Gamalama rupanya daerah utara Akegaale dan sekitarnya sampai pada daerah Facei ada istilah gunung api namanya Soma Soma itu reruntuhan besar kawah lamanya Gamalama yang kalau orang di pagi hari badiri di lagu merah saya ngaji lia kadara seolah-olah ada satu bentangan benteng tersendiri nah itu yang Gamalama tuanya Soma Soma namanya Soma namanya awalnya saya kira Soma itu istilah orang Mbak Soma di laut padahal Soma itu adalah di wilayah gunung api namanya reruntuhan daripada satu gunung api yang tua jadi Gamalama yang hari ini yang tuanya lihat Gamalama hari ini adalah kerucut gunung api yang berkembang di dalam Soma ini sendiri nah uniknya apalagi dengan Akikale rupanya air tanah air sumber air Akikale itu terendamkan paling bawah dan ditutupi oleh kejadian di tahun 1807 ada satu kejadian besar di utara namanya Mat Vulcano banjir lumpur yang di 2015 ada di Tugurara waktu di tubuh ada yang beberapa hilang sampai di utara belum-belum ditemukan dan tidak ditemukan sebenarnya di 1807 sudah pernah terjadi hal itu di sekitar tidak jauh dari Tugurara juga namanya Mat Vulcano banjir lumpur dan hebatnya lagi di satu saat yang saya tempatkan lagi di sekitar Kegahale juga titik-Kegahale itu ada dua kunjungan tentunya benteng Toloko tapi bukan bentengnya tapi bagaimana penjajah membangun benteng tepat di atas punggungan gunung api tuanya Gamalama yang membentang dari puncak sampai hari ini jadi Toloko itu pas di atas intrusi namanya punggungan intrusinya gunung api oh disitu pas ya dan inilah yang men-support air tanah vulkanik yang ada di Kegahale begitu Pak Camat mudah-mudahan bisa mendengar tadi kayaknya sepertinya Bang Deddy belum menyampaikan dari 42 khususnya Kota Ternat itu dimana saja kebetulan ada yang Whatsapp ke saya bahwa tolong sampaikan ke Bang Deddy 4 dari 42 titik itu dimana-mana saja diorang juga ingin tahu bisa disampaikan ya Bang Deddy bisa sekali poin satu saya mulai ada beberapa site kami sebutkan dengan namanya kompleks jadi ada satu kompleks itu dimulai dengan kompleks batu angus angka 01 geosaitnya dari batu angus kompleksnya kompleks batu angus di batu angus itu ada namanya lava dengan tipe AA jadi lava itu di dunia ada tiga tipe AA lava rapi lava dan bloki lava dengan bawaan satu lagi nama molten lava yang tipe molten keempat lava ini semuanya ada di ternate itu luar biasa oke saya kembali kompleks pertama kompleks batu angus batu angus itu ada tadi lava tipe AA di batu angus ada goa lava jadi orang-orang biasa masuk goa taunya bokhimaruru itu goa yang dari laut menjadi darat di ternate goa yang terbentuk karena aliran lava ada di batu angus terus ada lagi namanya hornito ada lagi namanya mother stopper saya mau jelasin detailnya nanti agak ribet juga disini baru satu titik ya baru satu kompleks ini baru satu kompleks ada lagi namanya tadi jejak megalitikum dan kemudian kumpulan arah lavanya sendiri nah oke terus saya berpindah lagi ke kompleks Sulamadaha eh Tobololo dulu pantai Tobololo masuk terus ada lagi kompleks Sulamadaha kompleks Sulamadaha ini dimulai dari pantai pasir putih Masirete ini satu pantai yang terbentuk hasil pengangkatan laut karena pantai ini tersusun dari material coral reef dari terumbu dan tersisipkan dengan material vulkanik hari ini saya menjurigai secara geologi material vulkanik yang ada di Sulamadaha bukan dari gamal lamanya tapi hasil support keletusan dari hiri karena material yang sama saya dapatkan di hiri oke yang berikut di Sulamadaha juga masih kompleks Sulamadaha ada namanya lava tree pohon lava kalau orang biasa lihat pohon biasa hari ini di Ternate silahkan berkunjung dengan semangat edukasi dan semangat konservasi bisa melihat yang namanya pohon lava lava tree terus kemudian di Sulamadaha juga ada yang namanya alterasi bloki lava lava yang berubah bentuk blok yang kemudian mengalami proses perubahan secara kimia karena adanya tekanan baik itu secara tektonik maupun yang non tektonik yang berikut masih di Sulamadaha orang bisa dapatkan namanya ropi lava kalau tadi di Batu Angus AA lava di Sulamadaha ropi lava namanya ropi lava ropi 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 lava makanya saya sempat tanya di opi waktu itu rapa di sebanahena itu namanya apa karena mirip ropi dan rapa mudah-mudahan ada istilah yang pas nah kemudian di Sulamadaha juga orang bisa mendapatkan sumur air panas dan hebatnya di Ternate titik sumur air panas yang ada di Tabanga yang ada di Tobololo dan ada di Sulamadaha sampai ke Hall ini satu garis lurus kalau terlihat di peta dia garis lurus artinya apa kontrol tektonik halmahera sangat kuat dan men-support adanya akumulasi komolis tadi di samping sumber utama air panas adalah magma yang terjebak ketika letusan terakhir terjadi oke berpindah lagi banyak sekali ya berpindah lagi masih kembali Sulamadaha nih samping Sulamadaha yang tadi pasir putih rupanya di Sulamadaha yang hari ini oleh dinas pariwisata sudah membangun begitu cantiknya pasirnya kan hitam hanya mempataskan Tanjung Sadiki itu saja di sebelah putih di sebelah hitam ini luar biasa suksesi vulkanik yang sangat luar biasa di Sulamadaha dan Sulamadaha itu kelurahan kampungnya dibangun pas di lidah lava gamalama tuanya nanti besok-besok dibikin kunjungan field trip ini terlalu sulamadaha nih baru kemudian dari Sulamadaha itu orang naik kalau orang mau ke Hall dulu kan berjalan di atas batu itu batu-batu itu namanya bloki lava yang tidak teralterasi kalau yang sebelumnya tadi saya bilang alterasi maka di sebelah itu ada yang tidak teralterasi terus kemudian orang turun ke Hall Hall ini teluk yang terbentuk karena tadi didorong oleh tektonik dan oleh akumulasi lava magma ketika letusan pada suksesi yang berbeda dengan yang sebelumnya saya ceritakan tadi maka disitulah terjebak yang namanya air panas di Hall tadi di Hall kan ada air panas nih ada oke itu selesai Selamadaha pindah di Klam saya belum catatkan tapi akan beda lagi bukan karena tidak mencatatkan tapi belum tercatatkan karena saya sengaja kalau semuanya kita stress saya pikir nantilah secara geologi nanti ada rekomennya saya langsung loncat ke Tolire Takome di Takome di jembatan Takome turun ke lau sebelah kanan ada tanjung sedikit itu ada sekitar ada batuan bentuk tanjung itu yang merupi lava ini adalah batas kontak antara lava yang ada di Jiklam dan lava yang ada di Takome beda lagi cerita suksesi gunung api malamannya nih nah makanya saya bilang ada tua, ada muda, ada dewasa ya itu dia terus kemudian kita bicara Tolire Tolire lagi beda lagi nanti ceritanya ketika kita melihat dari Tolire besar yang hari ini orang baling berbatu akan kita melihat Tolire pada posisi ketika ada letusan tapi arah letusannya bukan ke arah itu orang lempar arah letusan sebenarnya adalah ke arah yang sebelah kiri itu orang pasnya ketika itu orang sampai di destinasi yang dikembangkan oleh pemuda dan kelurahan Tareba Tareba itu itu orang bisa melihat banyak hal yang pertama bukti bagaimana gagahnya bagaimana kesatrianya Martolire terbentuk waktu itu bukti batuannya ada disitu terus kemudian dari Tareba lagi itu orang turun ada satu namanya orang sana bilangnya wange masuro apa itu nah itu orang bisa lihat dari atas ke bawah sangat eksotis letusan Martolire waktu itu dari satu puncak yang dari Tareba turun ke bawah sekitar 300 meter ada nanti kemudian Tolire kecil Tolire kecil ini bukan bagian suksesi vulkanik tapi Tolire kecil ini adalah bagian suksesi tektonik orang suka pikir ini bagian dari letusan tapi secara saintis Tolire kecil ini adalah hasil dari tektonisme yang berkembang di sekitar Ternate dan mengakibatkan ada bagian yang kemudian terangkat dan terhalang oleh pasir pasir yang ada di Tolire kecil adalah pasir hasil letusan Tolire besar tapi dia bukan hasil daripada letusan gunung api tapi dia hasil tektonik oke saya loncat lagi Mbak Njani karena minta terpaksa yang keren yang keren-kerennya saya dulu ya Bukit Aduma Bukit Aduma itu kalau dari hasil drone maupun dari hasil citra jelas sekali bahwa disitu jalannya lingkar es nah orang kan hanya melihat jalannya melingkar tapi secara geologi ini adalah satu pesan yang sangat jelas sangat detail bahwa Ternate dikontrol penuh oleh tektonik ini struktur struktur geologi yang bermain namanya dan hebatnya lagi satu wilayah lagi dua-dua wilayah lagi nih keren komples Fora Madiayi Fora Madiayi adalah kita bisa lihat secara bersama vulkanik Gamalama Tuanya disitu ada kawah tua yang kemudian bisa kita sampai ada bentuk aliran lava yang betul-betul dari kawah dan yang meleleh keluar dan membentuk dan hari ini kita bisa tidur di atas lava tadi pada ini lava tua lava pertama sekali Gamalama ke segeluar terus disitu kita bisa melihat dinding-dinding dinding yang gagah kolumnar join maupun setting join nah yang hebatnya lagi saya loncat agak cepat nih terus tinggal yang lain Ternate punya gua lava di bawah laut dan Ternate punya pilar lava di bawah laut itu di Florida ada 10 pilar lava dan ada gua lava jadi teman-teman dari Nasijah Dive Center terima kasih Kang Adit Kang Idris dan teman-teman yang sudah membantu kami pada pengambilan data dan kemudian Mbak Hari Dive Center Pak Kabit dulu Pak Siapa Pak Faiz karena Pak Kabak Pak Faiz sudah membantu Yagi waktu itu jadi dari 5 meter dia langsung ke 32 meter bentuknya sangat manis sekali sangat eksotis ada 10 pilar lava dengan variatif ukurannya plus ada gua lavanya jadi menyelam di dalam gua lava kalau gua gunung api berarti di darat yang bantu angus tadi maka ada lagi satu gua gunung api yang ada di bawah laut sehingga waktu itu saya minta ke Pak Wali sebelumnya Pak Bur waktu itu Pak tolong Pak reklamasi batasnya di ujung situ saja ketika reklamasi itu diteruskan lagi dari kolom mata ke sana dua titik yang sangat fenomenal yang ada cuma di Hawaii dan satu lagi ada di Ternate akan hilang di Ternate maka tinggal cuma Hawaii nah ini sebenarnya kita tahan dulu kerah karena waktu juga begitu ya oke ini sebenarnya terkait tadi disinggung disinggung apa ya tentang reklamasi begitu ya sebenarnya ini pertanyaan tadi sudah ada yang tanyakan tapi lagi dengar jangan sampai tidak kebaca begitu pertanyaannya dari Nia di Tanah Tinggi nah ini ada beberapa kawasan geopark yang diusulkan di Maluku Utara khususnya di kota Ternate ini pastinya sudah memiliki apa nih pastinya sudah memiliki khasana ya khasana geologi khasan yang melalui standar konservasi edukasi dan juga riset begitu ya nah jadi ini sayangnya potensi geologi yang diusulkan tersebut akan hilang atau terancam reklamasi begitu ya nah ini tadi sempat disinggung juga nah tentunya ini sangat disayangkan ketersediaan lahan yang terbatas akan menghilangkan potensi geologi dan bisa saja merusak lingkungan sekitar ini bagaimana tanggapan dari narasumber melihat hal ini terima kasih dari ya salam oke itu ya oke salam buat Nia ya terima kasih saya senang nih ada pemirsa sahabat budaya betul-betul ikuti perkembangan geopark ya jadi bukan cuma reklamasi yang menjadi apa ya ancaman bagi geopark ke depan tapi memang kalau saya bahasanya begini Ternate cuma punya dua pilihan kalau torah entara membangun ke arah laut terangkan membangun ke arah gunung oh begitu ya terangkan pernah bisa lari dari proses pengembangan kota jadi hanya dua pilihan kalau saya bahasanya ayo membangun tapi dengan tata kelola membangun yang sangat edukasi dan konservasi sesuai dengan karakter keruangan kota hari ini dengan semangat geoparknya artinya apa beberapa minggu kemarin atau beberapa hari kemarin teman-teman media pun bertanya ke saya tentang bagaimana pembangunan tanpa izin di salah satu lokasi dan itu jaraknya cuma sekitar setengah kilo sampai satu kilo ke salah satu geosite potensial saya jawabannya sederhana saja kalau memang daerah ini serius ayo ditata keruangannya sesuai dengan semangat yang sudah dikobankan dikobankan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno jangan melihat iaginya jangan melihat gempinya tapi melihat bagaimana seorang menteri saja sangat men-support artinya tata ruang kota ini harus dibangun dengan karakter keruangan yang sangat spesifik jangan disamakan ternate dengan wilayah yang lain ternate sangat khas ternate sangat spesifik ternate sangat kecil dan itu harus ditata dengan betul-betul kajian yang harus ditentukan jangan berdasarkan semangat kerekatan yang lain terlalu dikaji space per space untuk membangun kota ini nah betul sekali jadi konservasi edukasi dan pertumbuhan ekonomi itu yang sangat betul ternate tidak akan bisa menjual apa-apa ternate tidak ada nikel ternate tidak ada emas yang ternate adalah potensi wisata ke gunung apiannya ayo kita jual gunung apinya sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat dan regenerasi berikutnya ya betul sekali baik karena ini kita sudah di penghujung program mungkin dari pesan terakhir atau closing statement terlebih dahulu dari abang opan mungkin atau langsung kembang ya dari bang opan dulu silahkan dari genpi soalnya kalau bicara masalah geologi saya no comment lah bukan maafnya begitu ya langsung ke pakarnya itu luar biasa begitu nah kalau terkait dengan apa potensi dan kenaikan ragaman geologi yang ada di Maluku Utara harapan saya ya pertama pemerintah kota ternate seharusnya saat ini harusnya sudah mulai berpikir bagaimana mengeluarkan sebuah regulasi yang terkait dengan perlindungan perlindungan kekaya apa kekayaan geologi itu tersendiri misalnya di Sulamadaha harus ada aturan-aturan tersendiri untuk mengatur itu bahwa jangan menambang disini jangan tadi sudah disampaikan oleh bang deri tadi nah itu harapan kami dari genpi malut semoga ada satu regulasi tentang perlindungan kekayaan geologi itu terus terakhir harapan kami juga bahwa pemerintah seharusnya mungkin ya kami juga saat ini lagi gencar-gencarnya meng-sosialisasi dan mengkampanyekan tentang sadar wisata kepada masyarakat nah karena ini sangat penting sadar wisata itu sangat penting dan ini adalah satu-satu PR untuk dari bagi kita semua bagaimana kita caranya menyadarkan kepada masyarakat bahwa selain apa pariwisata bagaimana pentingnya menjaga lingkungan terkait dengan konservasi bagaimana melestarikan aset-aset geologi ini yang ada di kota Ternate nah intinya kami dari genpi malut tidak akan lelah untuk berproses tidak akan lelah untuk berkolaborasi demi kota Ternate demi maluku utara dan demi pariwisata di Indonesia itu saja mungkin terima kasih baik passing statement dari abang opan selanjutnya dari abang opan dedi ada pesan terakhir untuk pemirsa dan juga sahabat budaya yang lagi mendengarkan dan juga redaksikan melalui facebook yang pertama untuk sahabat budaya ayo sama-sama orang jaga dan orang lestarikan yang ada stop sudah bawa cat untuk tulis-tulis di batu yang ada saya takutnya jangan sampai saya takutnya yang ditulis pada posisi memang itu yang saya catatkan untuk dijual ke UNESCO misalnya nomor satu nomor dua sudah waktunya orang serius daerah ini harus dibangun dengan karakter kedaerahannya sudah waktunya bahwa karakter pulau vulkanik orang tak bisa lari kemana-mana karena ternate lagi-lagi adalah konsepnya face-face adalah face vulkanik system ayo sama-sama yagi dengan berbuka yagi dengan kalau teman-teman GNP bilangnya kolaborasi tanpa syarat pasaran ayo sama-sama tolong bangun daerah ini terhadap hal yang istimewa ilmu pengatuan apapun akan jadi rendah ketika tolong ukur dari keuangan dari nilai uang jujur dalam karya sudah waktu ya tolong pakai karya orang karya orang karya torang karya torang ayo tolong bikin ternate lebih maju dan lebih baik lagi gas 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 kol baik sukses untuk abang-oban ya dari GenP Malung Kutara juga Pak Deddy terima kasih sudah berkesempatan hadir syukur dofu-dofu terima kasih tolong sampaikan teristimewa untuk sahabat budaya juga yang sudah bertanya ya buat Jahit buat Fikar Adam terus juga buat Nia yang sudah bertanya melalui Whatsapp maupun Instagram robot sahabat budaya nah untuk abang-oban dan juga Pak Deddy jangan bosan-bosan untuk baronda kamari dereri begitu ya siap tolong akan berbagi berbagi ke sahabat budaya siap ya betul gas oke sahabat budaya saya Ahmad Ramallah sekali lagi sampaikan terima kasih atas bersamanya sampai Pak Udaba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam malam subah joe subah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati